Susunan Ramalan Langit Agung terlalu ajaib, begitu ajaibnya hingga sulit dipercaya. Lin Xuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyerah. Dia tidak berencana untuk mengendalikan arai Ramalan Langit Agung. Dia takut hal itu akan memakan waktu terlalu lama. Namun, dia tidak meninggalkan tempat ini. Dia berencana untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Dia akan terus menggunakan api sejati samadi untuk meningkatkan kekuatan tubuh Ilahi Sembilan Yang. Dengan cara ini, kekuatannya akan meningkat. Ketika dia menemukan token abadi, dia bisa membawa Zhou Tianxi pergi. Itu akan menjadi panen yang besar. Tujuan Lin Xuan sangat jelas. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia mungkin harus menghadapi Yu Xianer selanjutnya. Dia tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan. Lin Xuan menceritakan pikirannya kepada Zhou Tianxi. Zhou Tianxi terkejut setelah mendengar itu. Kamu memiliki api abadi. Xuan Xuan mengangguk. Benar sekali. Dia mengeluarkan api samadi sejati. Ketika api yang mengerikan itu muncul, formasi siklus surgawi Dayan mulai bergetar dengan cepat. Di belakangnya, ekspresi Master Akademi, Lan Yingying, dan yang lainnya berubah drastis. Apa itu? Mengapa ini begitu menakutkan? Master Akademi tercengang. Keluarganya telah menyerang Lin Xuan sebelumnya. Mereka benar-benar gegabuh. Jika dia tidak menghentikan mereka, bukan Lin Xuan yang terluka, melainkan keluarganya. Para petinggi keluarganya pasti sudah hancur menjadi abu. Zhou Tianxi menarik napas dalam-dalam. Itu benar-benar kekuatan keabadian. Saya sungguh terkejut kamu menemukan benda ini. Anak muda, saya pikir Anda memiliki harapan yang tidak terbatas sekarang. Anda mungkin bisa menemukan token abadi. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Senior, bisakah kau menggunakan arrai untuk mengendalikan api sejati samadi untukku? Saya ingin menggunakannya untuk menenangkan tubuh saya. Sebelumnya, ia telah menghabiskan waktu sebulan untuk berkultivasi. Namun, itu tidak ideal. Tidak masalah. Aku bisa membantumu. Zhou Tianxi menganggup berulang kali. Bagaimanapun, dialah yang mengendalikan formasi kali ini. Jadi dia bisa membantu Lin Xuan. Terima kasih, Senior. Lin Xuan sangat gembira. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai menggunakan kekuatan api sejati samadi untuk melembutkan tangan kanannya. Tangan kanan Lin Xuan masih tidak dapat menahan aura mengerikan seperti itu. Namun, pada saat inilah formasi sirkulasi bintang aktif dan kekuatan formasi tersebut menyelimuti area tersebut. Tiba-tiba, Lin Xuan merasakan tekanan berkurang. Tiga api sejati tampaknya telah dipisahkan menjadi banyak bagian. Dengan cara ini, dia akan mampu menyerapnya. Itu hebat. Lin Xuan mulai berkultivasi seperti orang gila. Pada saat yang sama, Xiao Bai masih mencari sesuatu di dunia pedang. Dia terutama mencari di sekitar Sun Fali untuk melihat apakah ada sesuatu. Dia bisa membantu Master Siklus Surgawi. Bagaimanapun, Master Siklus Surgawi sedang tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Akan lebih baik jika dia bisa memulihkan sebagian kekuatannya. Xiao Bai membuang banyak benda dari dunia pedang. Bahkan ada beberapa pil roh dan mata air kehidupan. Namun, begitu benda-benda ini keluar, benda-benda itu langsung membatu. Tak satupun dari benda-benda itu bisa digunakan. Si kecil begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Zou Tian Xi berkata, jangan buang barang-barang itu. Barang-barang ini tidak berguna bagiku. Namun, bagi orang seperti Anda, itu adalah harta karun. Lebih baik menyimpannya dengan baik untuk berjaga-jaga jika Anda membutuhkannya. Kau telah menolongku. Kau telah menolongku menemukan kesadaran dan jiwaku. Aku telah mengingat semuanya. Jadi, saya bisa pulih sendiri. Mendengar ini, Xiao Bai berhenti menyerang. Dia menenangkan diri di dunia pedang dan tertidur lagi. Zou Tian Xi melambaikan tangannya. Dia juga menggunakan kekuatan formasi untuk memulihkan diri. Meski ia belum bisa pulih hingga puncaknya, setidaknya ia bisa menyesuaikan kondisinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar Great Sky Definition Array, suasananya sangat tenang. Namun, di dalam Array, suasananya bergejolak hebat. Itu membentuk aura yang menakutkan. Pada akhirnya, Lan Ying Ying dan leluhur rumah itu tidak tahan lagi. Mereka berdua pun mundur. Di luar, warga di East County masih menunggu. Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan mereka menderita luka parah. Saat mereka pulih, mereka menantikan situasi di dalam. Akhirnya, pada hari ini, mereka melihat Patriark mereka keluar. Orang-orang itu semua bergegas, sangat bersemangat. Patriark, kau harus membalaskan dendam kami. Iya, Patriark, seseorang berani menyerang kita secara diam-diam. Sungguh hina. Patriark, mungkin itu seseorang dari keluarga S. Haruskah kita melawan? Suara yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Kepala Istana Daerah Timur menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya, istirahatlah dan bersiap untuk kompetisi susunan berikutnya. Selama kurun waktu ini, saya secara pribadi akan memandu Anda dalam pembentukan susunan saat saya senggang. Benar-benar, itu hebat. Banyak sekali orang yang merasa gembira. Orang harus tahu bahwa tuan rumah mereka telah berada dalam formasi susunan selama puluhan ribu tahun dan tidak mau keluar sama sekali. Sekalipun mereka ragu, mereka hanya bisa memikirkannya sendiri. Namun sekarang, semuanya berbeda. Tuan rumah mereka akan memberi mereka petunjuk. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Rumah besar di East County mulai bersiap untuk kompetisi formasi susunan. Di sisi lain, fraksi aray. Yusian R mengerutkan kening. Yusian R menunggu berhari-hari dan menemukan bahwa orang yang diutusnya masih belum keluar. Ini memberinya firasat buruk. Tampaknya orang-orang itu telah meninggal. Mungkin saya harus secara pribadi menjelajahi Great Sky Definition Array. Akan tetapi, dia tidak segera mengambil tindakan. Dia sedang menunggu, menunggu kompetisi formasi susunan. Kompetisi ini menyangkut nasib rumah besar East County. Jika rumah besar East County benar-benar memperoleh sesuatu dari Great Sky Definition Array. Selama kompetisi pembentukan susunan, mereka pasti akan menggunakannya. Pada saat itu, dia akan dapat melihatnya dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hanya tersisa tiga hari sebelum kompetisi formasi susunan. Orang-orang di rumah besar East County sudah menyelesaikan persiapan mereka. Keluarga Ice juga sudah siap berangkat. Kali ini, mereka hanya bisa berhasil. Mereka tidak boleh gagal. Di dalam Array Ramalan Langit Besar, Lin Suan juga membuka matanya. Dia berseru karena terkejut. Tangan kanannya menjadi lebih berkilau. Dia telah menyerap sebagian kekuatan tiga api sejati. Total ada 27 tulang di tangan kanannya. Pada saat ini, dia telah melunakan 20 tulang. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Belum lama berselang. Bahkan, baru sekitar sebulan lebih. Namun, selama sebulan terakhir, dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia mimpi. Keadaan seperti itu sungguh luar biasa. Dia tahu bahwa ini pasti karena Array Ramalan Langit Agung. Dia bahkan merasakan aliran waktu sangat lambat. Apakah Array Ramalan Langit Agung telah menyentuh aliran waktu? Dia sangat terkejut dan bertanya kepada Master Siklus Surgawi. Master Siklus Surgawi berkata, susunan Ramalan Langit Agung sangat misterius. Terkadang, susunan itu memang dapat menyentuh kekuatan waktu. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Saya tidak menyangka Anda bisa menyentuhnya. Harusku katakan, anak kecil, kamu sangat beruntung. Lin Suan terkejut. Apakah itu keberuntungan? Dia tidak yakin. Karena dia membawa jam pasir waktu. Jam pasir ini digunakan saat dia pergi ke Tanah Takdir untuk mencari Yi. Namun, dia tidak menemukan Yi. Mungkin kali ini ada hubungannya dengan jam pasir ini. Tetapi apapun alasannya, kekuatan Lin Suan telah meningkat. Bahkan ada jejak aura abadi. Selanjutnya, ia bersiap meninggalkan formasi susunan dan berpartisipasi dalam kompetisi formasi susunan. Ini karena orang-orang dari fraksi Arai juga akan muncul dalam kompetisi formasi susunan ini. Lin Suan ingin menghubungi sekte Arai dan melihat seberapa kuat mereka. Setelah Master Siklus Surgawi mendengar ini, dia berkata, hati-hati dengan Yusian R. Kecuali benar-benar diperlukan, jangan melawannya. 6.272 Tingkat ke-7 Surga Susunan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, menghubungkan langit dan bumi. Ini adalah dataran yang sangat luas. Di kedua sisi dataran, ada banyak orang berdiri di sana. Aura orang-orang ini sangat kuat. Beberapa dari mereka bahkan adalah Kaisar Agung. Mereka seakan telah berubah menjadi dewa di dunia. Banyak sekali orang yang mengagumi mereka. Betul sekali, ada banyak sekali tokoh yang bahkan jauh sekali dari kedua kelompok orang tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Orang-orang di depan adalah dari keluarga S dan pemerintah daerah timur. Mereka adalah keluarga yang akan berpartisipasi dalam kompetisi susunan. Lebih jauh lagi, terdapat keluarga dan sekte lain di ruang ini, begitu pula para pembudidaya individu. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Orang-orang dari keluarga S semuanya mengenakan jubah dan baju besi biru. Orang yang berdiri di depan adalah seorang pria jangkung. Wajahnya penuh keagungan, dan ada rasa penindasan yang sangat kuat datang dari tubuhnya. Banyak orang gemetar. Sepertinya satu tatapan darinya bisa membuat mereka berlutut. Pada saat ini, pemimpin keluarga S, Han Wu, melihat ke depan dan berkata dengan suara rendah, sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka pemimpin pemerintah daerah timur akan datang sendiri. Dia memang terkejut. Pemimpin pemerintah daerah timur tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Kali ini, dia telah keluar dari barisan. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang istimewa saat mempelajari Dayan Arrai? Pemimpin pemerintah daerah timur tersenyum dan berkata, Sudah lama aku tidak keluar. Dunia ini sepertinya sudah melupakanku. Hari ini, saya di sini untuk memberitahu dunia bahwa saya masih hidup dan akan selalu berada di puncak. Aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Seluruh dunia bergetar hebat. Orang-orang di kejauhan terkejut. Kulit kepala mereka mati rasa. Memang, dia tidak pernah muncul selama puluhan ribu tahun. Ada berbagai macam rumor. Dikatakan bahwa dia telah meninggal. Namun, pemerintah daerah timur tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun sekarang, dia telah muncul dan menghancurkan semua rumor. Tak ada gunanya bicara. Ayo kita bertarung. Namun, siapa yang akan Anda kirim? Saya mendengar bahwa kejeniusan keluarga Anda, Lan Yingying, sedang tidak dalam kondisi yang baik. Pemimpin keluarga S itu tertawa dingin. Dia melihat ke sisi lain lagi. Dia memandang Lan Yingying karena dia mendengar bahwa dia menderita penyakit aneh dan tidak akan hidup lama. Seluruh tubuh Lan Yingying tertutup pakaian longgarnya. Tidak mungkin untuk melihat ekspresi di wajahnya. Namun, aura lawannya sangat lemah, sehingga membuat orang-orang dari keluarga S tertawa dingin. Klan daerah timur telah tamat. Seorang kaisar agung telah meninggal. Si jenius itu sakit lagi. Dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, ketika mereka melihat ada seorang pemuda di samping Lan Yingying, mereka tercengang. Siapa orang ini? Itu sangat asing. Orang yang mereka lihat tentu saja Lin Xuan. Seseorang berkata, saya dengar dia adalah suami Lan Yingying yang malang. Mereka tidak peduli terhadap orang tersebut karena dia tidak mengetahui apapun tentang Arrai. Setelah menunggu satu batang dupa lagi, beberapa sosok turun dari langit. Sosok-sosok ini bahkan lebih kuat. Mereka datang melalui susunan spasial. Semua orang menahan napas. Bahkan orang-orang dari keluarga S dan pemerintah daerah timur tampak serius karena orang-orang yang datang berasal dari Sekte Penempatan. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia menyipitkan matanya dan berpikir, Sekte Penempatan, kan? Aku akhirnya bertemu dengan keluarga ini. Aku ingin tahu apakah Yusian, R ada di sini. Tak lama kemudian, dia menyadari Yusian, R tidak ada di sini. Orang terkuat di sini adalah Kaisar Agung, Tetua Agung Sekte Penempatan. Ada tiga orang tua di belakangnya. Ada juga beberapa murid muda. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang mengikutinya. Dia sangat tampan. Hal ini membuat warga keluarga S gembira karena ini adalah seorang jenius di keluarga mereka. Dia telah berkultifasi dengan Tetua Agung. Keterampilan Arrainya pasti telah meningkat pesat. Kali ini, mereka pasti menang. Pergi. Sang Tetua Agung melambaikan tangannya. Pemuda di sampingnya membungkuh hormat dan kemudian terbang menuju keluarga S. Dia bukan satu-satunya. Di belakangnya, beberapa pemuda lain terbang mendekat. Beberapa dari mereka terbang menuju keluarga S, sementara yang lain terbang menuju pemerintah daerah timur. Suasana tiba-tiba menjadi ramai. Orang-orang di kejauhan juga bersemangat karena mereka tahu bahwa kompetisi formasi susunan akan segera dimulai. Tetua Agung melangkah keluar dan berkata dengan suara rendah, kompetisi formasi susunan telah dimulai. Seluruh kompetisi formasi susunan dibagi menjadi tiga arena. Arena pertama adalah untuk memecahkan formasi susunan. Arena kedua adalah menggunakan formasi susunan untuk saling menyerang. Namun, itu adalah pertarungan satu lawan satu. Arena ketiga adalah pertarungan kelompok. Mereka masih menggunakan formasi susunan. Orang-orang dari kedua belah pihak berjalan mendekat. Masing-masing pihak mengirimkan delapan orang. Mereka menghadapi babak pertama, yaitu menghancurkan formasi susunan. Formasi susunan ini diusulkan oleh ketua Zheng. Tetua Agung melambaikan tangannya dan formasi susunan menyelimuti 16 orang di bawahnya. Tiba-tiba, orang-orang di dalam merasa seperti tersambar petir. Mereka meraung dan mulai menghancurkan formasi susunan itu. Lin Suan tidak ikut serta. Kali ini, dia hanya datang untuk menonton sekte penempatan. Akan tetapi, hanya beberapa penatua yang datang, sehingga ia kecewa. Tetapi, dia tidak tahu bahwa ada hal lain yang datang. Itu adalah mata formasi susunan. Itu mengambang di kehampaan. Namun, formasi susunan ini sangat mengerikan. Ini adalah formasi susunan Dewa Bumi. Formasi ini dibentuk secara pribadi oleh Yusian R. Dengan kedatangan mata formasi susunan, Yusian R. dapat melihat segalanya dengan jelas melalui formasi susunan ini. Yang paling diperhatikannya adalah situasi di East County Mansion. Sambil memperhatikan persaingan, dia juga mengawasi East County Mansion Lord. Pihak lain tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Sekarang setelah dia muncul, tampaknya memang ada beberapa perubahan dalam susunan ramalan surga. Namun, ketika dia melihat Lin Suan, dia bahkan lebih terkejut. Aura orang ini tidak biasa. Dia adalah seorang penyusup. Sebenarnya ada penyusup di istana daerah timur. Mungkinkah itu terkait dengan Master Siklus Surgawi? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Karena dia masih punya secerca harapan, yaitu buah panjang umur memang punya rahasia. Namun, rahasia ini kemungkinan besar terkait dengan si penyusup. Sekarang setelah dia melihat Lin Suan, wajahnya berubah dingin. Pada saat berikutnya, dia mengirimkan transmisi suara dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang Lin Suan. Waktu kompetisi berlalu dengan sangat cepat. Pada akhirnya, keluarga S menang. Lima orang di antaranya menerobos formasi barisan dan berjalan keluar. Ada pun East County Mansion, hanya ada tiga orang. Itu hebat. Orang-orang dari keluarga S sangat gembira. Kali ini, asal mereka menang, mereka bisa menghabiskan setengah sumber daya East County Mansion. Dengan cara itu, keluarga mereka akan menjadi lebih kuat lagi, dan mereka akan menjadi keluarga paling kuat selain fraksi Array. Mereka sangat percaya diri. Kompetisi berikutnya adalah pertarungan Array. Kita tidak boleh gegabuh. Kata Sang Patriarch. Para jenius muda itu berkata, Jangan khawatir, Patriarch. Lan Yingying, yang awalnya merupakan ancaman, tidak akan hidup lama. Dia sangat lemah sekarang. Jenius lainnya, Lan Lei, dikabarkan telah terbunuh. Istana daerah timur tidak lagi memiliki seorang jenius. Memang benar, para kaisar besar keluarga S juga berpikiran demikian. Malam pun tiba. Lin Suan dan yang lainnya semuanya beristirahat. Paviliun dan menara yang tak terhitung jumlahnya terbentuk oleh formasi di dataran. Lin Suan sendirian di salah satu paviliun, diam-diam mengolah tubuh ilahinya. Pada saat ini, kekosongan di belakangnya terbuka dan sebuah pedang panjang berwarna merah darah muncul. Lalu, pedang itu menebas ke arahnya. 6.273. Perlu diketahui bahwa ada banyak formasi di sekitar Lin Suan. Semuanya didirikan oleh istana daerah timur dan sangat kuat. Akan tetapi, mereka tetap tidak dapat menghentikan gerakan ini. Faktanya, pedang ini muncul tanpa suara. Aneh sekali. Dia benar-benar pendekar pedang kelas atas. Namun, ini bukanlah akhir. Kekosongan itu terbuka lagi, dan pedang panjang muncul di depan Lin Suan. Pedang panjang berwarna hitam bergerak dengan kecepatan yang amat cepat. Di sebelah kiri Lin Suan, sebuah petir muncul. Itu adalah petir yang terbentuk oleh formasi. Di sebelah kanan Lin Suan ada S. Itu juga sebuah formasi. Lin Suan dikelilingi oleh gerakan-gerakan mematikan yang mengerikan. Bahkan Kaisar Agung mungkin akan langsung mati. Bahkan Kaisar Agung yang hebat pun hanya bisa menghindar dengan cepat. Berdengung. Pada saat kritis ini, Lin Suan bergerak dan sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Elang surgawi berkelebat. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat asalnya. Dan sisa-sisa bayangan yang ditinggalkannya hancur berkeping-keping. Hah! Orang yang menyerang dalam kegelapan itu tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu cepat. Apakah dia benar-benar hanya seorang Kaisar Agung biasa? Namun, setelah beberapa saat terkejut, mereka menyerang lagi. Mereka adalah pembunuh bayaran terbaik. Mereka datang dengan niat membunuh. Mereka pasti tidak akan membiarkan pihak lain hidup. Bahkan jika pihak lain melarikan diri dengan cepat, apa yang dapat dia lakukan? Melarikan diri dari dunia ini. Es yang tak terbatas secara bertahap membekukan angkasa, sementara guntur dan kilat memenuhi langit. Pedang panjang dan golok panjang itu pun berubah menjadi cahaya pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyapu. Kali ini, bahkan jika Lin Suan melarikan diri ke ujung dunia, dia mungkin akan terkena. Dentang. Ledakan. Cahaya pedang dan bayangan pedang bertabrakan dengan tubuh Lin Suan, menimbulkan suara yang mengguncang bumi. Es membekukan Lin Suan, dan petir juga menelan Lin Suan. Hebat. Keempat kekuatan mengerikan itu semuanya menyerangnya. Orang dalam kegelapan itu senang. Jadi bagaimana jika Anda seorang kaisar agung? Jika diserang seperti itu, Anda pasti akan mati. Karena orang yang menyerangnya juga sangat menakutkan. Lagipula, bahkan jika pemerintah daerah timur bereaksi, apa yang dapat mereka lakukan. Pada saat orang-orang dari East County Mansion tiba, mereka sudah pergi. Apakah ini seranganmu? Serangan yang pasti mematikan, terlalu lemah. Suara Lin Suan tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang. Meskipun orang-orang itu tersembunyi dalam kehampaan, mereka masih mampu melihatnya. Namun, orang bisa membayangkan keterkejutan di wajah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua melihat ke depan mereka. Sosok Lin Suan muncul di tengah kilatan pedang. Semua serangan mendarat di tubuh pihak lain, tetapi tidak mampu menembus pertahanan pihak lain. Bagaimana orang ini melakukannya? Bukankah fisiknya agak terlalu kuat? Orang-orang yang ada dalam kegelapan semuanya tercengang. Lin Suan mendengus dingin dan meninju keluar. Tiba-tiba, ruang di dalam istana hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Dan dari kekosongan ini, empat sosok keluar. Keempat orang ini adalah pakar utama yang baru saja menyerang. Dua Raja Sembilan Mahkota, Dua Kaisar Agung. Barisan seperti itu memang dapat membunuh seorang Kaisar Agung. Namun, sangat disayangkan bahwa Lin Suan bukanlah Kaisar Agung biasa. Ketika Lin Suan menatap kedua Raja Sembilan Mahkota, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Raja Sembilan Mahkota, beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Dia menjentikan jarinya, lalu kipedang melesat keluar. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau meremehkanku. Raja Sembilan Mahkota di belakangnya adalah seorang pria parubaya. Dia sangat marah saat ini. Meskipun dia adalah Raja Sembilan Mahkota, formasi di tubuhnya sangat kuat. Dalam sekejap, sembilan formasi muncul di tubuhnya. Dengan tiga formasi bertahan dan enam formasi, Lin Fan melepaskan jurus pamungkasnya. Energi mengerikan menyembur keluar. Kali ini, mereka datang atas perintah Dewa Bumi. Formasi di tangan mereka pasti sangat kuat. Benar saja, enam formasi pembunuh itu menyapu dunia sambil mengeluarkan suara seperti lonceng. Uh! Pedang Kilin Suan menembus enam formasi bagaikan pisau panas menembus mentega dan tiba di depan tiga formasi pertahanan. Kemudian, ia langsung menembusnya. Pada saat berikutnya, tubuh Raja Sembilan Mahkota bergetar. Dia tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar terbunuh seketika. Adapun orang ini, dia hanya melambaikan jarinya pelan. Ledakan. Tubuh Raja Sembilan Mahkota jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan kengganan dan keputus asaan. Tiga orang lainnya menghirup udara dingin. Kipedangnya benar-benar mengerikan. Informasi itu salah. Ini bukan Kaisar Agung biasa. Mungkinkah dia adalah Kaisar Agung yang luar biasa? Mereka langsung berkeringat dingin. Pada saat ini, Lin Suan berbalik dan menatap Raja Sembilan Mahkota lainnya. Raja Sembilan Mahkota ini adalah seorang gadis muda. Jubah putihnya tak bernoda, dan wajahnya yang elok dipenuhi ketakutan tak berujung saat ini. Lin Suan bergerak lagi. Dengan jentikan jarinya, energi pedang lainnya melesat keluar. Gadis berbaju putih itu tidak berani menghadapinya. Dia dengan cepat menghindar. Selanjutnya, dua metode poin akumulatif muncul di bawah kakinya, membuat kecepatannya menjadi sangat cepat. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Agung. Kita harus mengakui bahwa formasi asli sangatlah kuat. Sembilan Raja Mahkota dengan formasi sebenarnya dapat melawan Kaisar Agung. Seperti yang diharapkan dari teknik formasi tingkat atas. Tapi kenapa? Pedang Kilin Suan mengandung kekuatan abadi. Formasi ini tidak dapat dipatahkan sama sekali. Serangan lain yang tak terhentikan dan gadis berpakaian putih itu terjatuh ke tanah. Yang satu lagi meninggal. Seluruh proses itu hanya berlangsung selama dua detik. Dua detik kemudian, hanya tersisa dua pembunuh Kaisar Agung. Ekspresi kedua pembunuh Kaisar Agung itu sangat jelek. Mereka menyerang bersama-sama. Keduanya meraung dengan marah. Mereka bukanlah Raja Mahkota Sembilan. Mereka jauh lebih kuat dari Raja Mahkota Sembilan. Selain formasi mereka yang tak tertandingi, mereka tidak percaya mereka tidak bisa membunuhnya. Tidak perlu menahan diri. Hanya sedikit jiwa mereka saja sudah cukup. Keduanya meraung marah dan bergegas mendekat. Pria di sebelah kiri memiliki kekuatan penghancur guntur. Pria di sebelah kanan memiliki es yang menyegel segalanya. Api surgawi menyembur keluar dari kedua Raja Beladiri saat 20 formasi muncul di tangan mereka, menutupi langit dan menutupi bumi. Bahkan Kaisar Agung sekalipun tidak akan berani melawan mereka, bukan. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan tidak pergi. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia mengulurkan tangan kanannya, tangan kanan berwarna emas, dan menamparkan ke depan. Telapak tangan surya agung yang abadi. Ini adalah teknik tingkat Kaisar. Tangan kanan emas Lin Suan telah ditempa oleh tiga api sejati. Setelah digunakan, kekuatannya menjadi sangat mengerikan. Mustahil. Kedua Kaisar Agung itu meraung ketakutan. Mereka benar-benar gila. Itu karena mereka melihat bahwa 20 formasi yang mereka ciptakan dengan cepat hancur. Telapak tangan emas lawan mereka bagaikan tangan dewa. Ia menghancurkan semua yang ada di jalannya. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tak lama kemudian, telapak tangan itu menyelimuti mereka berdua. Mereka menyadari bahwa tubuh mereka telah berubah menjadi kabut darah. Kalian tidak bisa membunuh kami. Jika kalian membunuh kami, kalian akan mati. Orang di belakang kami bukanlah seseorang yang bisa kalian ganggu. Biarkan kami pergi, atau kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lin Suan menyeringai dingin sambil memegang kedua tubuh mereka di tangannya. Dia berkata dengan acu tak acu, apakah Yusian, R yang mengirimu? Ekspresi kedua Kaisar Agung berubah. Bagaimana ini mungkin? Ini rahasia. Bagaimana dia tahu? Kaisar Guntur Agung menggertakkan giginya. Seperti yang diharapkan dari seorang penyusup. Dia benar-benar kuat. Namun karena kamu tahu bahwa seorang dewa bumi yang mengirim kita, kamu pasti tahu kekuatan seorang dewa formasi. Sekarang, berlututlah di tanah dengan patuh dan tunggu kami mengurusimu. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti teman-teman Anda, terjebak di ruang bawah tanah selama-lamanya. 6274 Mendengar itu, ekspresi Lin Suan berubah. Ada penyusup yang ditekan di ruang bawah tanah. Siapa itu? Kali ini, selain Yehudao, Kaisar Ikan Merah juga bersamanya. Mereka semua adalah teman-temannya. Mungkinkah itu dia? Sialan, kau sedang mencari kematian. Lin Suan meraung dan menyerang lagi. Tubuh mereka telah meleles seluruhnya, dan jiwa mereka telah hancur. Mereka benar-benar ketakutan, tetapi mereka dapat merasakan jejak niat membunuh di mata Lin Suan. Dia mencari jiwa mereka dan membuka rinegannya. Kekuatan enam jalan menyatu ke dalam jiwa mereka dan secara paksa mengambil alih mereka. Misalnya, Liv Daodenir adalah orang yang dipenjara di ruang bawah tanah. Akan tetapi, keduanya tidak tahu tentang situasi Yusian R. Tampaknya ada beberapa kenangan dalam jiwa mereka yang telah dihapus paksa. Dengan mendengus dingin lainnya, Lin Suan mengaktifkan telapak tangan surya besar yang tidak bisa dihancurkan dan langsung membunuh mereka berdua. Mereka berdua hanyalah kaisar agung biasa, jadi mereka sama sekali bukan tandingan Lin Suan. Ledakan, ledakan. Jatuhnya dua kaisar agung menyebabkan dunia berguncang dan hujan darah pun turun. Semua orang tercengang. Kaisar-kaisar besar telah tumbang. Siapa itu? Pada saat ini, kompetisi formasi susunan sedang berlangsung. Orang-orang dari istana daerah timur dan keluarga S semuanya ada di sini. Di kejauhan, ada penonton yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menatap langit dengan ngeri. Marsial Monarch dari klan mana yang tumbang. Orang-orang dari keluarga S terkejut. Mereka segera mengumpulkan para kaisar agung dan menghela nafas lega saat mengetahui bahwa itu bukan keluarga mereka. Pada saat yang sama, mereka tertawa. Haha, itu adalah East County Mansion. Itu hebat. Seorang kaisar agung dari istana daerah timur telah meninggal. Kali ini, pihak lain pasti akan kalah. Mereka bahkan bisa melahap pihak lain. Ada sekelompok orang lain yang terkejut. Mereka adalah orang-orang dari fraksi Array. Ekspresi tetua pertama dan yang lainnya berubah. Tidak baik, salah satu dari mereka telah meninggal. Tetua pertama tentu saja tahu tentang operasi ini. Akan tetapi, menurutnya, sangat mudah untuk menyerang hanya satu kaisar agung. Karena itu, dia tidak menyimpannya dalam hati. Namun, situasinya di luar dugaannya. Sial, siapa orangnya? Seseorang membantu anak itu. Mungkinkah itu adalah penguasa istana daerah timur? Sialan, kalau sudah begitu, dia akan langsung menghancurkan kediaman East County. Dia mendengus dingin dan langsung menyerang. Dia merobek formasi susunan istana East County dan bergegas mendekat. Namun, apa yang menantinya adalah formasi yang lebih mengerikan yang langsung menyelimutinya. Tetua pertama ketakutan setengah mati. Ini adalah kekuatan formasi ramalan surga. Bagaimana ini mungkin? Bisakah dia menggunakan formasi ramalan surgawi? Dia linglung. Dia tidak mempercayainya. Di dalam formasi ekspansi langit agung, Lin Suan dan gubernur daerah timur berdiri di sana dan menatap tetua agung sambil tersenyum dingin. Sang tetua agung meraung. Kalian benar-benar bergandengan tangan. Tuan prefektur penguasa wilayah timur, apakah kau ingin klanmu musnah? Aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah denganku dan kalahkan bocah nakal ini. Juga, ikutlah denganku untuk melihat formasi abadi. Ceritakan padanya bagaimana kau mengaktifkan formasi dayan. Jika Array imortal senang, dia bahkan mungkin mengizinkanmu memasuki sekte Array untuk berkultivasi. Menghadapi kata-kata seperti itu, ketua penguasa timur tidak tergerak. Lin Suan mencibir, kau akan mati, dan kau masih melompat-lompat di sini. Hanya kalian saja, kau ingin membunuhku. Sang tetua agung meraung, aku akan memperlihatkan kepadamu formasi sekte Array kami. Kekuatannya tidak lebih lemah dari gubernur daerah timur. Selain itu, formasinya jelas lebih kuat dari partai lain. Dalam sekejap, dia bergegas keluar. Formasi itu menutupi langit dan bumi saat ia menyerbu ke depan. Adapun tetua agung, dia segera mundur karena dia ingin meninggalkan formasi ekspansi langit agung. Dia tahu betapa mengerikannya formasi ini. Ledakan. Pada saat berikutnya, tetua agung berhenti. Ia merasakan sepasang mata menatapnya. Dia menoleh tiba-tiba, tetapi dia tidak melihat siapapun. Siapa itu? Keluar dari sini. Dia meraung dengan gila. Kali ini, bukan hanya Lin Suan dan gubernur daerah timur yang menyerang, melainkan juga formasi dayan. Hanya Master Siklus Surgawi yang bisa mengaktifkannya. Pihak lainnya juga ada di sini. Akan tetapi, Sang Tetua Agung tidak dapat melihatnya. Master Siklus Surgawi menyerang dan langsung mengendalikan pihak lain. Lin Suan berkata, Senior, hati-hati. Ada segel jiwa abadi yang saleh di dalamnya. Jangan sentuh itu. Sang Master Siklus Surgawi mengangguk. Formasi ekspansi langit agung menyerbu ke dalam pikiran Tetua Agung dan membentuk segel lainnya. Dengan suara plop, Sang Tetua Agung berlutut di depannya. Salam, Guru. Dia berbicara dengan cepat. Gubernur daerah timur tercengang. Orang ini adalah orang kuat yang tidak lebih lemah darinya. Bahkan, dia bahkan lebih kuat darinya. Namun pada saat ini, dia benar-benar menyerah dalam sekejap. Metode macam apa ini? Dia juga merasakan rambutnya berdiri tegak. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Untungnya, dia telah bergabung dengan Lin Suan. Benar sekali. Tiga hari sebelum kompetisi formasi, Lin Suan membuka matanya dan memutuskan untuk menonton kompetisi formasi. Pada saat yang sama, dia punya rencana lain, yaitu menyerang Yu Xian R. Setidaknya, dia harus mendapatkan buah panjang umur. Ia berencana untuk bergabung dengan Master Siklus Surgawi. Seperti yang diharapkan, Master Siklus Surgawi setuju. Sudah saatnya mengakhiri dendam saat itu. Pada saat yang sama, Lin Suan berencana untuk bergabung dengan Gubernur Kabupaten Timur karena dia membutuhkan pihak lain untuk bekerja sama dengannya. Pertama, dia menyembuhkan penyakit Lan Ying Ying. Sebenarnya, penyakit ini sangat sederhana, dan berhubungan dengan Guru Siklus Surgawi. Akan tetapi, saat itu jiwa Master Siklus Surgawi sedang tidak jernih, jadi Lan Ying Ying pasti akan mati. Sekarang setelah Master Siklus Surgawi terbangun, penyakit Lan Ying Ying sembuh secara alami. Gubernur Kabupaten Timur sangat gembira karena penyakit Lan Ying Ying telah sembuh. Dia adalah pewaris keluarga mereka. Lin Suan lalu memberitahunya tentang Array Ramalan Langit. Tentu saja, dia tidak menyebutkan inti permasalahannya. Dia juga tidak menyebutkan dendam antara kedua Dewa Tanah. Dia hanya berkata bahwa Yusianer pasti akan mendapatkan Sky Definition Array. Jika mereka tidak bergabung kali ini, Gubernur Daerah Timur pasti akan mati. Gubernur Kabupaten Timur memikirkannya berulang kali dan bertanya pada Lin Suan. Lin Suan merilis beberapa berita lagi yang mengejutkan Gubernur Kabupaten Timur. Ternyata ada Dewa Tanah lain di dalam susunan Ramalan Langit. Dia segera menyetujuinya. Kemudian, adegan sebelumnya terjadi. Sekarang, mereka yang mengendalikan Sang Tetua Agung. Gubernur bertanya, Lin Gong Si, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Suan berkata, semuanya akan berjalan seperti biasa. Kamu akan melanjutkan kompetisi besok. Sedangkan aku, aku akan menyelinap ke Sekte Array. Aku ingin menyelamatkan teman-temanku terlebih dahulu, lalu aku akan menyerang Sekte Array. Menyerang Sekte Array. Sekalipun Sang Tetua Agung mengetahui tentang gagasan ini, dia tetap terkesiap ketika mendengarnya dengan telinganya sendiri. Itu adalah eksistensi yang sungguh kolosal. Sudah diselesaikan. Lin Suan melihat ke depan dan berkata, Senior, saya akan membutuhkan bantuan Anda jika saatnya tiba. Tidak masalah. Zou Tian Xi mengangguk. Namun, aku tidak bisa menyakitinya. Lin Suan berkata, kamu tidak perlu menyakitinya. Kamu hanya perlu menahannya agar dia tidak bisa bergerak. Serahkan sisanya padaku. Lin Suan memegang labu ungu itu erat-erat. Dia siap menggunakan beberapa kartu trufnya. Di luar, banyak orang masih gelisah. Apa yang terjadi? Dua Kaisar Agung telah mangkat. Orang-orang Sekte Array bahkan berencana untuk memaksa masuk. Namun, pada saat ini, Tetua Agung berjalan keluar lagi dan berkata, Apakah semuanya baik-baik saja? Kedua Kaisar Agung itu adalah monster. Mereka memiliki dendam dengan gubernur daerah timur sebelumnya. Pada saat ini, mereka dibunuh oleh gubernur daerah timur. Ternyata hal seperti itu telah terjadi. Semua orang menghela nafas lega. Sang Tetua Agung kembali ke kediamannya dan segera mengirim pesan kepada Array Imortal. Array Imortal tentu saja tahu tentang kematian dua Kaisar Agung. Dia bertanya, apakah rencananya gagal? Sang Tetua Agung berkata, ya, gagal. Namun, situasinya masih terkendali. Hari ini, saya berencana untuk menstabilkan gubernur wilayah timur dan penyusup itu terlebih dahulu. Saya akan menyerang besok. Kali ini, saya akan menyerang secara pribadi. Saya jamin tidak akan ada yang salah. Oke. Array Imortal mengangguk. Dia sangat yakin dengan kekuatan Sang Tetua Agung. Selama dia bukan Dewa Bumi, tidak ada yang bisa menandingi Tetua Agung. Keesokan harinya, kompetisi formasi susunan berlanjut. Keluarga Ais penuh percaya diri. Mereka memutuskan untuk mengalahkan pihak lain sekaligus. Mereka bahkan tidak perlu bertanding di babak ketiga. Gubernur daerah timur berada di bawah banyak tekanan. Murid-murid biasa sama sekali tidak mengetahui rahasia ini. Mereka bahkan mengira Lan Yingying sudah mati. Namun, pada saat ini, Lan Yingying keluar. Wajahnya penuh senyum, dan tidak ada tanda-tanda penyakit di tubuhnya. Hari ini, dia akan ikut serta dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga berangkat. Dia pergi ke Sekte Array. 6.275 Pertarungan antara dua keluarga formasi teratas telah dimulai. Semua orang berteriak kaget. Pertempuran ini menarik perhatian sebagian besar orang di surga ketujuh. Namun, mereka tidak tahu bahwa pertempuran yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Lokasi pertempurannya adalah Array Faction. Tidak ada seorang pun yang menjaga fraksi Array karena formasi mereka cukup untuk bertahan melawan segalanya. Terlebih lagi, ini adalah kemenangan mutlak. Tidak ada yang berani datang ke sini. Namun hari ini, sebuah sosok telah datang. Melihat istana dan formasi yang tak terhitung jumlahnya di depannya, Lin Xuan mendengus dingin. Dia mengeluarkan beberapa jimat, semuanya adalah jimat formasi. Mereka diberikan kepadanya oleh Grand Celestial Master. Inilah formasi yang dibuat oleh Grand Celestial Master. Dengan satu jimat, sosok Lin Xuan ditelan oleh kehampaan dan menghilang. Selain itu, dia mengeluarkan jimat lain dan bergegas maju. Dalam sekejap, dia memasuki fraksi Array bagaikan sambaran petir. Setelah masuk, Lin Xuan masih bersembunyi di kehampaan. Dia mulai mencari Ye Dao Denir. Tak lama kemudian, dia menemukannya. Dia tidak menemukan Ye Dao Denir, tetapi dia menemukan istana bawah tanah. Menurut Kaisar Agung yang telah meninggal, Ye Dao Denir ditekan di istana bawah tanah. Lin Xuan memasuki istana bawah tanah. Istana bawah tanah ini bagaikan sangkar, memenjarakan banyak sekali makhluk kuat. Mereka semua adalah orang-orang yang menentang fraksi Array. Tak satupun dari mereka yang meninggal. Mereka ditangkap dan disiksa di sini. Para pengikut fraksi Array memegang pisau tajam di tangan mereka dan menyiksanya. Mereka mencibir. Sekarang kau tahu konsekuensi melawan fraksi Array. Kau tidak akan pernah mati. Anda harus hidup dalam keputus asaan. Hahaha. Mereka sangat bangga. Namun, saat mereka melihat Ye Dao Denir, mereka mengerutkan kening. Orang ini juga seorang tahanan. Namun, mereka tidak dapat menyakitinya. Itu karena fisiknya sangat kuat. Aku akan melakukannya. Kali ini seorang lelaki tua keluar. Dia adalah Kaisar Agung yang hebat. Dia adalah tetua penjara bawah tanah dan bertanggung jawab untuk menjaga penjara bawah tanah tersebut. Sekarang setelah dia bergerak, para murid dari fraksi Array sangat gembira. Hebat, tetua itu secara pribadi bergerak. Anak ini pasti sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukan tandingan mereka. Seperti yang diduga, Kaisar Agung yang hebat menghancurkan pertahanan Dao Denir Daun. Darah emas lift Dao Denir menetes ke tanah, tetapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, rekan-rekanku akan datang untuk menyelamatkanku. Pada saat itu, kalian semua akan mati. Teman, penyusup seperti kalian paling-paling adalah Kaisar Super Agung, tapi Sekte Array kami punya Dewa Bumi. Lupakan teman-temanmu, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak sebanding dengan Dewa Bumi. Jika dia datang, dia hanya akan membuang-buang hidupnya. Sungguh menggelikan, kamu masih punya harapan. Sepertinya aku harus membiarkanmu merasakan apa itu keputus asaan. Sang Kaisar Agung mendengus dingin. Jika kau menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu berharap mati. Pada saat ini, suara dingin bergema dari kehampaan. Semua orang ketakutan. Siapakah orang itu? Dia bukan dari fraksi Array. Lift Dao Denir sangat gembira. Anda di sini. Dia tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Suan akan datang untuk menyelamatkannya. Benar saja, orang yang datang itu memang Lin Suan. Dia muncul di ruang bawah tanah. Kemunculannya mengejutkan semua orang di ruang bawah tanah itu. Bagaimana dia sampai di sini? Orang tua di depan juga tiba-tiba menoleh. Namun, ketika dia melihat bahwa Lin Suan hanyalah seorang Kaisar Agung, dia tertawa. Hahaha. Itukah yang Anda harapkan? Hanya seorang Kaisar Agung? Orang seperti itu hanyalah seekor semut. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhnya. Para lelaki, tekan saja dia untukku. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan seketika itu juga tujuh sosok berjalan keluar dari sekelilingnya. Tujuh toko ini sangat menakutkan. Beberapa dari mereka adalah Kaisar Agung, dan beberapa lainnya bukan. Akan tetapi, pada saat ini, mereka memiliki susunan yang tak tertandingi di tangan mereka, dan mereka memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Agung. Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Mati kau. Ketujuh orang ini semuanya adalah murid lelaki tua itu. Mereka memutuskan untuk menekan pihak lain dalam sekejap. Ketujuh orang itu pun bergegas mendekat, tangan mereka memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Adapun murid-murid yang lain, mereka semua mencibir. Belum lagi Kaisar-Kaisar Agung, bahkan Kaisar-Kaisar Agung yang super pun tidak mungkin bersikap sombong di hadapan mereka. Ledakan. Menghadapi serangan ketujuh orang itu, Lin Suan terus-menerus menyerang. Pohon palem surya agung yang tak bisa dihancurkan. Tangan kanan kemasan dan kekuatan abadi meledak bersamaan, berubah menjadi cahaya tak tertandingi yang langsung melonjak ke depan. Setelah ledakan itu, tujuh Kaisar Agung hancur menjadi abu. Mereka hanya semut. Lin Suan menarik telapak tangannya dan melangkah maju. Beraninya kau menyerang teman-temanku. Kalian semua akan mati. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menusuk. Naga memiliki sisik terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Oleh karena itu, tidak ada satupun pengikut fraksi Array di istana bawah tanah yang dapat melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua mati. Dia membunuh tujuh Kaisar Agung dalam sekejap. Di antara mereka, ada dua Kaisar Agung yang sesungguhnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Para pengikut fraksi Array gemetar ketakutan. Adapun para tahanan, mereka gemetar karena kegembiraan. Hahaha, fraksi Array juga mengalami hari seperti itu. Diam. Lelaki tua di depan berteriak. Dia benar-benar tercengang. Saat berikutnya, dia menggertakkan giginya. Nak, pergilah ke neraka. Dia adalah Kaisar Agung yang hebat. Pada saat ini, dia menyerang dengan agresif. Sebuah pedang panjang berwarna ungu muncul di depannya. Seperti seorang penguasa, pedang itu menebas, menghancurkan langit dan bumi. Tidak hanya itu, orang tua itu menyerang lagi. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan petir. Itu adalah petir yang mengerikan. Itu menghancurkan langit dan bumi. Dua serangan pamungkas. Pihak lain seharusnya sudah mati, kan? Kecepatan Lin Suan tiba-tiba meningkat. Dia menghindari dua serangan itu dalam sekejap dan tiba di depan lelaki tua itu. Orang tua itu mencibir. Aku adalah Kaisar Agung yang hebat. Kau ingin bertarung denganku dalam pertarungan jarak dekat. Hal bodoh. Dia melancarkan pukulan. Lin Suan tidak melawan. Dengan lambayan tangannya, jimat formasi lainnya muncul. Ini adalah jimat susunan spasial yang diciptakan oleh Zhou Tianshi. Seketika itu juga menyelimuti lelaki tua itu. Ledakan. Rangkaian itu berkedip dan lelaki tua itu menghilang. Apakah dia diteleportasi? Para pengikut fraksi arai merasa ketakutan. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak hanya diteleportasi. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu meninggalkan fraksi arai dan tiba di pegunungan tak berujung. Setelah dia keluar, dia berteriak, Nak, mati kau. Dia siap membunuh untuk kembali ke jalannya. Namun, ia meremehkan formasi susunan ini. Zhou Tianshi adalah dewa bumi. Bahkan jika tubuhnya hancur sekarang, dia tetap bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Kaisar Agung yang hebat. Selain teleportasi spasial, formasi susunan ini juga memiliki jurus lain, yaitu pemotongan spasial. Pada saat berikutnya, ruang terbelah menjadi delapan bagian. Tubuh lelaki tua itu tercabik-cabik, dan bahkan jiwanya pun hancur. Dia menjerit dengan sedih lalu meninggal. Antara langit dan bumi, lautan darah bergulung lagi. Kali ini dunia bergemuruh seolah-olah itu adalah kiamat. Semua orang menjadi gila. Kaisar Agung lainnya telah jatuh, dan itu adalah Kaisar Agung yang luar biasa. Siapakah yang melakukannya? Mereka semua tercengang. Raungan marah terdengar dari fraksi arai. Itu milik Yusian, R. Dia tentu saja dapat merasakan kematian lelaki tua itu. Musuh telah datang tanpa seorang pun menyadarinya. Berengsek. Dengan suara gemuruh, seluruh fraksi arai berguling dengan hebat. Semua orang berseru, tidak bagus, bersiaplah, musuh yang kuat sedang menyerang. Mereka semua terangkat ke udara. Bahkan kekuatan seorang dewa bumi pun jatuh dari langit. Semua orang menjadi gila. Siapa musuhnya? Mereka sungguh ceroboh. Siapa yang berani menantang mereka? Sebelum mereka dapat menemukan musuh, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar. Tanah fraksi arai terkoyak, dan aura penghancur yang tak berujung melesat ke langit. Beberapa murid yang ada di dekatnya langsung berubah menjadi abu, pertarungan antara dua keluarga formasi teratas telah dimulai. Semua orang berteriak kaget. Pertempuran ini menarik perhatian sebagian besar orang di surga ketujuh. Namun, mereka tidak tahu bahwa pertempuran yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Lokasi pertempurannya adalah Arrai Fakshen. Tidak ada seorang pun yang menjaga fraksi arrai karena formasi mereka cukup untuk bertahan melawan segalanya. Terlebih lagi, ini adalah kemenangan mutlak. Tidak ada yang berani datang ke sini. Namun hari ini, sebuah sosok telah datang. Melihat istana dan formasi yang tak terhitung jumlahnya di depannya, Lin Suan mendengus dingin. Dia mengeluarkan beberapa jimat, semuanya adalah jimat formasi. Mereka diberikan kepadanya oleh Grand Celestial Master. Inilah formasi yang dibuat oleh Grand Celestial Master. Dengan satu jimat, sosok Lin Suan ditelan oleh kehampaan dan menghilang. Selain itu, dia mengeluarkan jimat lain dan bergegas maju. Dalam sekejap, dia memasuki fraksi Arrai bagaikan sambaran petir. Setelah masuk, Lin Suan masih bersembunyi di kehampaan. Dia mulai mencari Ye Dao Denir. Tak lama kemudian, dia menemukannya. Dia tidak menemukan Ye Dao Denir, tetapi dia menemukan istana bawah tanah. Menurut Kaisar Agung yang telah meninggal, Ye Dao Denir ditekan di istana bawah tanah. Lin Suan memasuki istana bawah tanah. Istana bawah tanah ini bagaikan sangkar, memenjarakan banyak sekali makhluk kuat. Mereka semua adalah orang-orang yang menentang fraksi Arrai. Tak satupun dari mereka yang meninggal. Mereka ditangkap dan disiksa di sini. Para pengikut fraksi Arrai memegang pisau tajam di tangan mereka dan menyiksanya. Mereka mencibir. Sekarang kau tahu konsekuensi melawan fraksi Arrai. Kau tidak akan pernah mati. Anda harus hidup dalam keputus asaan. Hahaha. Mereka sangat bangga. Namun, saat mereka melihat Ye Dao Denir, mereka mengerutkan kening. Orang ini juga seorang tahanan. Namun, mereka tidak dapat menyakitinya. Itu karena fisiknya sangat kuat. Aku akan melakukannya. Kali ini seorang lelaki tua keluar. Dia adalah Kaisar Agung yang hebat. Dia adalah tetua penjara bawah tanah dan bertanggung jawab untuk menjaga penjara bawah tanah tersebut. Sekarang setelah dia bergerak, para murid dari fraksi Arrai sangat gembira. Hebat, tetua itu secara pribadi bergerak. Anak ini pasti sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukan tandingan mereka. Seperti yang diduga, Kaisar Agung yang hebat menghancurkan pertahanan Dao Denir Daun. Darah emas lift Dao Denir menetes ke tanah, tetapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, rekan-rekanku akan datang untuk menyelamatkanku. Pada saat itu, kalian semua akan mati. Teman, penyusup seperti kalian paling-paling adalah Kaisar Super Agung, tapi Sekte Arrai kami punya Dewa Bumi. Lupakan teman-temanmu, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak sebanding dengan Dewa Bumi. Jika dia datang, dia hanya akan membuang-buang hidupnya. Sungguh menggelikan, kamu masih punya harapan. Sepertinya aku harus membiarkanmu merasakan apa itu keputusasaan. Sang Kaisar Agung mendengus dingin. Jika kau menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu berharap mati. Pada saat ini, suara dingin bergema dari kehampaan. Semua orang ketakutan. Siapakah orang itu? Dia bukan dari fraksi Arrai. Lift Dao Denir sangat gembira. Anda di sini. Dia tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Suan akan datang untuk menyelamatkannya. Benar saja, orang yang datang itu memang Lin Suan. Dia muncul di ruang bawah tanah. Kemunculannya mengejutkan semua orang di ruang bawah tanah itu. Bagaimana dia sampai di sini? Orang tua di depan juga tiba-tiba menoleh. Namun, ketika dia melihat bahwa Lin Suan hanyalah seorang Kaisar Agung, dia tertawa. Hahaha. Itukah yang Anda harapkan? Hanya seorang Kaisar Agung? Orang seperti itu hanyalah seekor semut. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhnya. Para lelaki, tekan saja dia untukku. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan seketika itu juga tujuh sosok berjalan keluar dari sekelilingnya. Tujuh toko ini sangat menakutkan. Beberapa dari mereka adalah Kaisar Agung, dan beberapa lainnya bukan. Akan tetapi, pada saat ini, mereka memiliki susunan yang tak tertandingi di tangan mereka, dan mereka memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Agung. Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Mati kau. Ketujuh orang ini semuanya adalah murid lelaki tua itu. Mereka memutuskan untuk menekan pihak lain dalam sekejap. Ketujuh orang itu pun bergegas mendekat, tangan mereka memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Adapun murid-murid yang lain, mereka semua mencibir. Belum lagi Kaisar-Kaisar Agung, bahkan Kaisar-Kaisar Agung yang super pun tidak mungkin bersikap sombong di hadapan mereka. Ledakan. Menghadapi serangan ketujuh orang itu, Lin Suan terus-menerus menyerang. Pohon palem surya Agung yang tak bisa dihancurkan. Tangan kanan kemasan dan kekuatan abadi meledak bersamaan, berubah menjadi cahaya tak tertandingi yang langsung melonjak ke depan. Setelah ledakan itu, tujuh Kaisar Agung hancur menjadi abu. Mereka hanya semut. Lin Suan menarik telapak tangannya dan melangkah maju. Beraninya kau menyerang teman-temanku. Kalian semua akan mati. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menusuk. Naga memiliki sisik terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Oleh karena itu, tidak ada satupun pengikut fraksi arrai di istana bawah tanah yang dapat melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua mati. Dia membunuh tujuh Kaisar Agung dalam sekejap. Di antara mereka, ada dua Kaisar Agung yang sesungguhnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Para pengikut fraksi arrai gemetar ketakutan. Adapun para tahanan, mereka gemetar karena kegembiraan. Hahaha, fraksi arrai juga mengalami hari seperti itu. Diam. Lelaki tua di depan berteriak. Dia benar-benar tercengang. Saat berikutnya, dia menggertakkan giginya. Nak, pergilah ke neraka. Dia adalah Kaisar Agung yang hebat. Pada saat ini, dia menyerang dengan agresif. Sebuah pedang panjang berwarna ungu muncul di depannya. Seperti seorang penguasa, pedang itu menebas, menghancurkan langit dan bumi. Tidak hanya itu, orang tua itu menyerang lagi. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan petir. Itu adalah petir yang mengerikan. Itu menghancurkan langit dan bumi. Dua serangan pamungkas. Pihak lain seharusnya sudah mati, kan? Kecepatan linsuan tiba-tiba meningkat. Dia menghindari dua serangan itu dalam sekejap dan tiba di depan lelaki tua itu. Orang tua itu mencibir. Aku adalah Kaisar Agung yang hebat. Kau ingin bertarung denganku dalam pertarungan jarak dekat. Hal bodoh. Dia melancarkan pukulan. Linsuan tidak melawan. Dengan lambayan tangannya, jimat formasi lainnya muncul. Ini adalah jimat susunan spasial yang diciptakan oleh Zhou Tianxi. Seketika itu juga menyelimuti lelaki tua itu. Ledakan. Rangkaian itu berkedip dan lelaki tua itu menghilang. Apakah dia diteleportasi? Para pengikut fraksi Arai merasa ketakutan. Linsuan mendengus dingin. Dia tidak hanya diteleportasi. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu meninggalkan fraksi Arai dan tiba di pegunungan tak berujung. Setelah dia keluar, dia berteriak, Nak, mati kau. Dia siap membunuh untuk kembali ke jalannya. Namun, ia meremehkan formasi susunan ini. Zhou Tianxi adalah dewa bumi. Bahkan jika tubuhnya hancur sekarang, dia tetap bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Kaisar Agung yang hebat. Selain teleportasi spasial, formasi susunan ini juga memiliki jurus lain, yaitu pemotongan spasial. Pada saat berikutnya, ruang terbelah menjadi delapan bagian. Tubuh lelaki tua itu tercabik-cabik, dan bahkan jiwanya pun hancur. Dia menjerit dengan sedih lalu meninggal. Antara langit dan bumi, lautan darah bergulung lagi. Kali ini dunia bergemuruh seolah-olah itu adalah kiamat. Semua orang menjadi gila. Kaisar Agung lainnya telah jatuh, dan itu adalah Kaisar Agung yang luar biasa. Siapakah yang melakukannya? Mereka semua tercengang. Raungan marah terdengar dari fraksi Arrai. Itu milik Yusian, R. Dia tentu saja dapat merasakan kematian lelaki tua itu. Musuh telah datang tanpa seorang pun menyadarinya. Berengsek. Dengan suara gemuruh, seluruh fraksi Arrai berguling dengan hebat. Semua orang berseru, tidak bagus, besiaplah, musuh yang kuat sedang menyerang. Mereka semua terangkat ke udara. Bahkan kekuatan seorang dewa bumi pun jatuh dari langit. Semua orang menjadi gila. Siapa musuhnya? Mereka sungguh ceroboh. Siapa yang berani menantang mereka? Sebelum mereka dapat menemukan musuh, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar. Tanah fraksi Arrai terkoyak, dan aura penghancur yang tak berujung melesat ke langit. Beberapa murid yang ada di dekatnya langsung berubah menjadi abu. 6276. Kekuatan yang datang dari dalam tanah ini sungguh mengerikan, seakan-akan hendak menghancurkan dunia. Murid-murid biasa dari fraksi Arrai bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka berubah menjadi abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka yang masih hidup memiliki wajah penuh ketakutan dan teror. Bahkan beberapa ahli tingkat kaisar tercengang. Siapakah sebenarnya makhluk ilahi ini? Itu sangat dahsyat. Mungkinkah dewa bumi telah datang? Tetapi itu tidak mungkin. Di surga ketujuh, selain Arrai abadi mereka, apakah ada dewa bumi? Arrai imortal juga tercengang. Kekuatan ini melampaui segalanya. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya pedang melesat keluar, membelah langit dan bumi. Seluruh kehampaan menghilang. Lalu, dia melihat dua orang. Benar saja, penjara itu sudah hancur, dan hanya dua orang yang masih hidup. Mereka adalah Lin Suan dan Ye Wudao. Itu kamu. Ketika dia melihat Lin Suan, dia sangat terkejut. Dia telah melihat orang ini melalui mata Arrai sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah seorang penyusup. Namun, bukankah dia masih dalam kompetisi formasi susunan? Mengapa dia ada di sini? Terlebih lagi, pihak lain memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Sial, aku tertipu. Ekspresi wajah Yusianer berubah. Sosok yang dilihatnya sebelumnya adalah palsu. Ini adalah tubuh asli anak itu. Seorang Kaisar Agung biasa bisa menipunya. Itu tidak mungkin. Pasti ada kekuatan dewa bumi di dalamnya. Itu adalah Arrai Ramalan Langit Agung. Benda lama itu benar-benar tidak mati. Anda bergabung dengan Zhou Tianxi. Di mana dia, katakan padanya untuk keluar dari sini. Yusianer berteriak dingin, langit runtuh dan bumi hancur. Dia benar-benar marah. Lin Xuan mendengus dingin. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tanpa dia, apakah kamu akan berada di tempatmu saat ini? Bukan saja kamu tidak menunjukkan rasa terima kasih, kamu bahkan mencoba membunuhnya. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Beraninya kebersikap kasar kepada dewa abadi kita. Para ahli dari fraksi Arrai di depan sangat marah. Mereka bergegas mendekat. Seorang tetua menyerang, tubuhnya terbakar dengan api yang mengerikan. Kaisar Agung lainnya memiliki angin kencang yang mengerikan di tubuhnya, seolah-olah dia adalah penguasa angin. Dalam sekejap, lima tornado terbentuk. Beberapa orang bahkan menggunakan senjata tersembunyi yang memenuhi langit. Singkatnya, karena kata-kata Lin Xuan, para ahli dari fraksi Arrai menyerang satu demi satu. Lin Xuan tertawa. Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan membelah langit. Cahaya pedang yang sangat dingin berubah menjadi naga-naga besar yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu ke segala arah. Setelah keluar, mereka tidak lagi menggunakan tangan kanan emas mereka. Sebagai gantinya, mereka menggunakan teknik pedang super kuat mereka. Engah, Engah, Ledakan, Semua serangan dihancurkan oleh pedangki. Apa, semuanya hancur, ini tidak mungkin. Melihat betapa mengerikannya kekuatan pihak lain, para ahli dari fraksi Arrai tercengang. Perlu diketahui bahwa jika mereka bersatu, mereka akan mampu melawan apapun. Bahkan jika itu adalah kaisar super, tidak mungkin mereka bisa sekuat ini. Namun mengapa pihak lainnya begitu menakutkan? Hanya kalian saja, sampah. Lin Xuan mencibir dan menggunakan kedipan elang surgawi untuk muncul di depan seorang kaisar. Dengan satu tebasan, dia membelah lawannya menjadi dua bagian. Kemudian, dia cepat-cepat mundur. Serangan pedang lainnya menembus orang lainnya. Dalam sekejap mata, darah dua kaisar mewarnai langit menjadi merah. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Mereka mundur dengan panik. Arrai imortal, tolong ambil tindakan dan hentikan pencuri ini. Dia memang seorang jenius yang menantang surga. Seperti yang diharapkan dari seorang penyusup dari dunia luar. Tapi lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukan tandingannya. Yusianer mendengus dingin dan mengulurkan tangannya. Tangannya yang seperti batu giok membelah langit dan bumi. Bahkan seorang kaisar agung sekalipun akan ditampar sampai mati oleh serangan ini. Lin Xuan tentu saja tidak berani melawan Dewa Bumi. Dia dengan cepat mundur dan menghindari serangan paling mematikan. Namun, telapak tangan ini langsung menutupi seluruh langit. Bukan hanya fraksi Arrai. Orang-orang di luar fraksi Arrai juga melihatnya. Ya Tuhan, ini adalah kekuatan Dewa Bumi. Dewa Bumi sedang menyerang. Orang-orang dalam kompetisi formasi susunan juga berhenti dan menoleh untuk melihat. Itu adalah fraksi Arrai. Seseorang menyerang fraksi Arrai. Siapa yang begitu ceroboh? Semua orang dari keluarga S tercengang. Para ahli di Islord Manor juga kebingungan. Kepala istana daerah timur mengepalkan tinjunya. Lin Gongzi sudah mulai bergerak. Dia diam-diam mengedarkan kekuatannya dan menunggu perintah. Fraksi Arrai. Telapak tangan besar yang menutupi langit itu pun jatuh. Lin Xuan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa jimat susunan dan membuangnya. Jimat-jimat susunan itu meletus dengan kekuatan tak berujung dan menangkis telapak tangan itu. Namun, telapak tangan itu segera menyelimutinya lagi. Itu memang kekuatan dari Great Sky Definition Arrai. Namun, itu tidak berguna. Kamu tidak sebanding dengannya. Bersiap untuk mati. Sebuah suara dingin dan tak berperasaan terdengar. Pada saat yang paling kritis ini, seberkas cahaya melesat menembus udara. Sebuah formasi susunan turun dari langit dan menyelimuti telapak tangan Yusian Air. Dengan suara ledakan, keduanya bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi hancur. Telapak tangan Yusian Air menyapu Lin Xuan. Lin Xuan terdorong mundur oleh kekuatan ini dan memuntahkan darah. Namun, dia tersenyum. Dia tahu bahwa Master Siklus Surgawi telah datang. Benar saja, Master Siklus Surgawi telah datang dengan arai ramalan langit agung dan memblokir serangan ini. Yusian Air langsung panik dan jengkel. Pada saat yang sama, rambutnya berdiri tegak. Cahaya gila muncul di matanya. Dia tidak lagi memperhatikan Lin Xuan. Sebaliknya, dia menatap formasi susunan di langit. Suaranya bergetar. Kau tidak mati. Kau benar-benar tidak mati. Aku tahu kau tidak akan mati semudah itu. Mengapa? Suara Master Siklus Surgawi datang dari formasi susunan di langit. Suaranya dipenuhi rasa sakit. Mengapa kau ingin menyakitiku? Kau sudah abadi. Kenapa kau masih ingin menyakitiku? Para pengikut fraksi arrai tercengang oleh pemandangan ini. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang berani berbicara. Tubuh Yusian Air bergetar. Kemudian, dia mendongak ke langit dan tertawa. Hahaha, kenapa? Dia tertawa sampai air matanya keluar. Mengapa? Kekal. Apakah saya benar-benar abadi? Aku abadi karena aku bisa berada di sisimu. Aku tidak menginginkan keabadian seperti ini. Aku tidak ingin berada di sampingmu. Aku ingin keluar dari surga ketujuh. Aku ingin meninggalkan kota abadi. Saya ingin pergi ke dunia yang lebih luas. Aku ingin menjadi dewa. Aku ingin menjadi penguasa langit dan bumi. Apakah kamu mengerti? Pada saat ini, Yusian Air tampaknya sudah gila. Yang lain ketakutan setengah mati. Lin Suan juga terdiam. Master Siklus Surgawi menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu begitu ambisius. Ambisius. Itu semua karena kamu. Kamu memiliki buah abadi. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Jika kau memberiku buah abadi, aku akan menjadi tanah abadi. Itu semua karena kamu. Kau tak memberiku jalan keluar. Jadi, jika kau tak berperasaan, jangan salahkan aku karena tak berperasaan. Sebenarnya karena alasan ini. Sang Master Siklus Surgawi tertawa getir setelah mendengar ini. Wajahnya penuh dengan kepahitan. Sungguh alasan yang konyol. Lin Suan juga mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia mendengus dingin. Dasar wanita bodoh. Buah abadi itu sama sekali tidak disiapkan untukmu. Buah abadi hanya untuk kita para penyusup untuk hidup. Anda ingin menggunakannya untuk menjadi tanah abadi. Lucu sekali. Bodoh sekali. Kamu semut kecil. Beraninya kamu memprovokasi aku. Yusian, Air marah dan melotot padanya. Matanya berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi dan melesat ke arah Lin Suan. Lin Suan bersembunyi di Sky Definition Array dan menghindari serangan ini. Saat berikutnya, dia keluar lagi dan berkata dengan dingin. Wanita bodoh, lihat baik-baik. Apa ini? Lalu, dia melambaikan tangannya. 31 buah abadi melayang di sekelilingnya. 6.277. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak buah abadi? Yusian, Air menjadi gila saat melihat itu. Dia tahu bahwa Zhou Tianxi hanya memiliki 11 buah abadi ketika dia berada di puncaknya. Tetapi sekarang, dia memiliki 31 buah abadi, yang jauh lebih banyak dari yang dimiliki Zhou Tianxi. Dan dia hanyalah seorang kaisar agung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia memiliki begitu banyak buah abadi? Mungkinkah dia benar-benar salah? Apakah benda ini tidak berguna untuk budidaya? Lin Suan mencibir, Jika apa yang kamu katakan benar, aku bisa menjadi dewa bumi dengan buah abadi. Kalau aku punya 31 buah abadi, bukankah aku akan menjadi dewa surgawi? Namun sekarang aku hanya seorang kaisar agung. Kamu salah. Akui kesalahanmu. Teriakan dingin Lin Suan terdengar seperti guntur. Yusian, Air sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Mengakui kesalahannya, lucu sekali. Kalaupun dia salah, lalu kenapa? Dia hanya bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Membiarkan dia mengakui kesalahannya kepada Zhou Tianxi dan berbaikan dengannya. Sungguh lelucon. Dia telah menyebabkan Zhou Tianxi mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya pergi? Dia tidak mempercayainya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah membunuh mereka semua. Semua orang, dengarkan perintahku. Bunuh mereka semua. Suara Yusianer bergema di seluruh dunia. Para pengikut fraksi Array meraung dan menyerbu. Yusianer melanjutkan, Keluarga Es, bunuh orang-orang dari istana daerah timur. Aku akan memberikan kalian semua kekuatan istana daerah timur. Di suatu tempat yang jauh, keluarga Es tengah mengadakan kompetisi. Pada saat ini, ketika mereka mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Apakah mereka akan menyerang istana daerah timur? Saat mereka ragu-ragu, penguasa istana daerah timur meraung dingin dan tiba-tiba menyerang pemimpin keluarga Es. Kau sedang merayu kematian. Pemimpin keluarga Es berteriak, Kalau begitu, aku akan menghancurkan East County Mansion. Dia menyerbu. Namun pada saat ini, tetua pertama yang bertindak sebagai wasit, diam-diam menyerang punggung pemimpin keluarga Es. Ledakan. Pemimpin keluarga Es terlempar. Ia memuntahkan darah dan tubuhnya pun berlumuran darah. Dia terluka parah. Mengapa? Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Dia tertegun. Bukankah tetua pertama seharusnya bekerja sama dengannya untuk membunuh kepala daerah timur? Namun sang tetua agung berteriak dengan dingin, Atas perintah Tuhan, kami akan memburu kamu. Membunuh. Kepala daerah timur melambaikan tangannya dan memimpin pasukan keluarganya untuk menyerbu. Dua klan teratas terlibat dalam pertempuran hebat. Ditambah fakta bahwa tetua pertama telah menggabungkan kekuatan untuk menyerang, klan Es dingin kini berada dalam bahaya besar. Pertarungan antar Master Arrai bahkan lebih mengerikan. Kekuatan Master Arrai benar-benar mengerikan. Sekarang semuanya telah dilepaskan, kejadian ini benar-benar merupakan peristiwa yang mengguncang langit dan bumi. Dao Denir Daun Gemetar, sama sekali tidak sanggup menghadapi kekuatan sebesar ini. Lin Suan juga mengeluarkan raungan marah dan menebas dengan pedang panjangnya, menyapu ke segala arah. Pedang itu seperti seekor naga, dan puluhan ribu bayangan naga menyapu, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Formasi susunan yang memenuhi langit semuanya hancur berkeping-keping. Ekspresi Yusian R berubah drastis. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Dia tidak bisa membiarkan bocah nakal ini bersikap begitu sombong lagi. Dia melayangkan serangan telapak tangan ke arah Lin Suan. Pada saat ini, Master Siklus Surgawi mulai bergerak. Dia mengaktifkan formasi ramalan Surgawi dan menyerbu untuk menghentikan Yusian R. Katanya, sudah saatnya untuk menyelesaikan beberapa dendam. Orang tua, enyahlah. Yusian R meraung marah. Dengan omannya, seluruh dunia hancur. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa, dan semua orang dapat merasakan kekuatan penghancur. Yusian R benar-benar marah. Dia berkata, kau hanyalah jiwa yang tersisa, beraninya kau bertarung denganku. Dia menyerang formasi ramalan Surgawi, menyebabkannya berguncang tanpa henti dan cahayanya menyebar ke segala arah. Namun, itu tidak pecah. Master Siklus Surgawi berkata, ini adalah satu-satunya formasi susunan yang tidak kamu ikuti. Kamu tidak mengerti formasi ramalan Surgawi. Formasi itu lahir dari surga dan bumi, dan kamu tidak dapat menghancurkannya. Jika aku tidak bisa menghancurkannya, maka aku akan menghancurkanmu. Yusian R meraung. Dia mengabaikan yang lain dan fokus membunuh Master Siklus Surgawi. Jika Arrai Master dihancurkan, biarlah demikian. Selama dia masih hidup, dia bisa memulai sekte lain kapan saja. Di langit, kekuatan dewa tanah bertabrakan dan menghancurkan dunia. Semua orang mundur jauh. Bunuh kedua penyusup ini. Para ahli Arrai Master menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Badai jiwa. Tetua kedua meraung, dan formasi susunan langsung menyelimuti kepala Lin Suan. Di sisi lain, tetua ketiga meraung, kunci arrai langit dan bumi. Cakrawala yang tak berujung muncul, mencoba menekan Lin Suan. Tetua keempat berteriak, susunan petir ribuan. Tiba-tiba, puluhan ribu petir menyambar antara langit dan bumi. Setiap petir berubah menjadi naga guntur yang menyapu ke segala arah. Ini adalah kekuatan penghancur, dan juga menyerang Lin Suan. Tetua kelima mengangkat tangannya dan mencoret sepeta kegelapan, menyebabkan dunia menjadi sangat gelap hingga seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri. Tetua keenam menyiapkan susunan racun. Begitu seorang kaisar agung menghirup racun ini, dia akan langsung mati. Para tetua menggunakan formasi susunan mereka yang tak tertandingi, yang menggemparkan dunia dalam sekejap. Murid-murid Arrai Master lainnya semuanya bersemangat. Kali ini, kau akan mati, kan? Anak ini tidak akan pernah mampu menahannya. Arrai Master kami tak terkalahkan. Mereka penuh percaya diri. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan masih tidak takut. Dia tertawa dan memanggil jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatannya. Dengan formasi susunan milikmu ini, apakah ini juga disebut kekuatan super? Biarkan aku tunjukkan padamu apa kekuatan sesungguhnya. Teknik pedang penentang surga. Lin Suan mengerahkan teknik pedang pamungkasnya, dan kekuatan para dewa mengalir ke dalam jiwa pedang naga agung. Hal ini menyebabkan teknik pedang berubah total. Dengan satu tebasan, teknik itu berubah menjadi jiwa naga, yang meraung ke langit. Ia menyerang formasi susunan jiwa. Jiwa naga meraung dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada formasi susunan jiwa. Formasi susunan jiwa pihak lain terus hancur dalam jiwa naga. Ketika tetua kedua melihat kejadian ini, wajahnya dipenuhi kegilaan. Ini tidak mungkin. Bagaimana jiwamu bisa begitu menakutkan? Saya tidak percaya itu. Ledakan. Dia mundur seakan-akan tersambar petir. Itu sungguh menyedihkan. Lin Suan menebas lagi, dan berubah menjadi 108 ribu prasasti pedang. Mereka membubung ke langit, cukup untuk menekan langit dan bumi. Pedang ini menyerang formasi kunci langit dan bumi. Prasasti batu dan prasasti pedang di langit bertabrakan. Prasasti batu itu berubah menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah formasi susunanku rusak? Tubuh tetua ketiga bergetar seolah-olah dia melihat hantu. Formasi susunan ini adalah teknik pamungkas. Dia bahkan bisa menekan kaisar agung dengan level yang sama dengan mengangkat tangannya. Namun sekarang, ia dihancurkan oleh pedang pihak lain. Tidak hanya itu, dia menemukan bahwa kekuatan serangan pihak lain sama dengan miliknya. Dan kekuatannya lebih kuat dari miliknya. Apakah petirmu layak berubah menjadi naga petir? Lin Suan berbalik untuk melihat tetua keempat lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, terlalu lemah. Biar kutunjukkan padamu apa itu naga petir yang sebenarnya. Lin Suan menusukkan pedangnya seperti seekor naga yang terbang dari langit. Seketika, energi pedang pada pedang panjang itu berubah menjadi kilat yang tak berujung. Kemudian, ia mengembun menjadi naga petir, naga petir yang tak ada duanya. Tubuhnya tingginya puluhan ribu kaki, memenuhi seluruh kekosongan. Kepala naga itu terjatuh, dan dengan suara gemuruh, semua murid fraksi aray yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi abu. Cakar naga itu terulur dan dengan kekuatan penghancur, ia menghancurkan formasi susunan guntur. Tubuh tetua keempat tercabik-cabik. Lin Suan mengayunkan pedangnya beberapa kali lagi, dan kekuatan jiwa pedang naga agung meledak. Setiap kali, kekuatannya seterang formasi susunan. Akan tetapi, ia melampaui formasi susunan. Berikutnya, formasi susunan lainnya juga hancur. Beberapa kaisar agung tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Setiap formasi susunan adalah teknik pamungkas mereka, dan mereka benar-benar berbeda dari yang lain. Itu adalah pekerjaan seumur hidup mereka, dan mereka telah mengolahnya selama puluhan ribu tahun. Itu sangat mengerikan. Tapi sekarang, pihak lainnya hanya satu orang, dan dia mampu menunjukkan kekuatan yang sama seperti mereka. Terlebih lagi, dia dengan mudah menghancurkan formasi susunan mereka, menyebabkan mereka runtuh dan putus asa. Beberapa tetua bahkan tewas dalam pertempuran ini. Fraksi aray yang awalnya kuat hancur setelah kekalahan beberapa kaisar agung. Beranikah murid-murid fraksi aray yang lain menyerang? Mereka lari terbirit-birit. Tolong, aray imortal, tolong. Mereka hanya bisa meminta bantuan dari langit. Di langit, aray imortal masih bertarung dengan Great Sky Definition Array. Pada saat ini, dia merasakan situasi di bawah, dan wajahnya tampak sangat suram. Sampah, sekumpulan sampah. Beberapa kaisar agung dengan formasi susunan seluruh sekte tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kaisar agung muda. Sungguh memalukan. Mengapa sampah-sampah ini masih hidup? Ledakan. Dia melayangkan pukulan ke arah Lin Suan. Lin Suan dengan cepat menghindar, tetapi dia terpental oleh pukulan itu dan memuntahkan darah. Itu hebat. Orang-orang dari fraksi aray bersorak. Yu Sianer juga menghela napas lega. Untungnya, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak dapat bersaing dengan dewa bumi seperti dia. Dia akan berurusan dengan Zhou Tianxi terlebih dahulu, lalu mengalihkan perhatiannya untuk berurusan dengan pihak lain. Pada saat itu, dia akan membuat pihak lain menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Senior, aktingku hampir selesai. Kau bisa menyerang sekarang. Lin Suan mentransmisikan suaranya. Kali ini, Lin Suan mengambil inisiatif untuk terluka. Dia ingin menipu Yu Sianer dan membuatnya menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Di mata Yu Sianer, dia hanya seekor semut yang tidak menimbulkan ancaman. Namun, ini adalah bagian dari rencananya. Hanya dengan menyerang secara tiba-tiba dia bisa benar-benar melukai Yu Sianer. Mendengar transmisi suara Lin Suan, Zhou Tianxi mengangguk. Meskipun dia bisa mengendalikan arai ramalan langit agung sekarang. Dia tampaknya sebanding dengan Yu Sianer, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Yu Sianer. Akan sulit baginya untuk menyakiti Yu Sianer, apalagi membunuhnya. Paling-paling, dia bisa menahannya. Jika dia dalam kondisi puncaknya, lupakan saja, jangan berpikir. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Master Sirkuit Surgawi membentuk segel dengan telapak tangannya. Formasi ramalan Sirkuit Surgawi berubah dengan cepat dan mengikat Yu Sianer. Yu Sianer disegel dalam suatu ruang. Dia mencibir. Menurutmu berapa banyak tenaga yang bisa kamu gunakan? Kamu tidak akan punya tenaga lagi setelah dua atau tiga hari lagi, kan? Dan saya selalu berada di puncak. Yu Sianer sangat senang dengan dirinya sendiri. Sialan, dua. Dengan pedang pembunuh abadi di tangan, Lin Suan berlari ke arah Yu Sianer dengan ekspresi jengkel. Apakah orang ini gila? Dia pikir dia siapa? Benar saja, hanya tatapan dari dewa bumi kita hampir mengubahnya menjadi abu. Kali ini, dia pasti akan mati. Para murid di kejauhan semuanya mencibir. Ekspresi jijik muncul di wajah Yu Sianer. Seekor semut kecil berani bertarung dengannya. Jadi bagaimana jika dia memiliki artefak dewa? Dia masih rentan. Kali ini, dia tidak bergerak, tetapi menunggu Lin Suan mendekatinya sebelum menyerang. Ki Abadi meletus dari tubuhnya bagaikan rantai, langsung menyelimuti Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Dia tampaknya akan mati kapan saja. Semut kecil, tahukah kamu perbedaan kita? Yu Sian, er mencibir dan berbalik, mengabaikan Lin Suan dan terus bertarung dengan Zhou Tianshi. Meskipun tubuh Lin Suan berlumuran darah, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia telah ditipu. Pihak lain memang ceroboh. Pada saat berikutnya, dia meraung dan menyerang dengan kecepatan kilat. Dia mengeluarkan labu umu itu, lalu seberkas api sama di sejati melayang keluar darinya. Dia memiliki tiga gumpalan api sama di sejati. Dia telah menyerap sebagian gumpalan pertama api sama di sejati, tetapi dia tidak menggunakannya. Dia menggunakan gumpalan kedua api sama di sejati, yang berada pada puncaknya dan tidak menyanyiakan kekuatan apapun. Pada saat ini, begitu keluar, ia langsung berubah menjadi api dan menyerbu ke arah Yu Sian, er. Adegan ini terlalu tiba-tiba, dan tidak ada yang mampu bereaksi tepat waktu. Bahkan Yu Sian, er pun terkejut. Sejujurnya, mengapa dia peduli dengan semut kecil seperti Lin Suan? Dia tidak mati karena dia tidak membunuhnya. Dia ingin menyiksanya. Jika tidak, dia akan mati sepuluh ribu kali. Namun, kemunculan api yang tiba-tiba membuat seluruh tubuhnya gemetar. Rambutnya berdiri tegak. Dia tiba-tiba menoleh, dan ekspresinya berubah drastis. Ini adalah api abadi. Bagaimana kamu bisa memiliki benda ini? Dia begitu takut sehingga dia berbalik dan lari. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Namun, Zhou Tianxi berkata, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Susunan Ramalan Langit Agung menghalangi jalan Yu Sian, er. Dia telah menunggu saat ini. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Yu Sian, er benar-benar panik. Jika api abadi mengenainya, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Saat berikutnya, dia menangis. Wajah cantiknya berubah menjadi lembut dan menyedihkan. Yu Sian, er sudah sangat cantik. Begitu cantiknya sehingga bisa membuat orang tergila-gila. Ditambah dengan keadaannya yang menyedihkan, dia bahkan lebih mengerikan. Mungkin pria manapun di dunia ini harus hidup dan mati demi dia. Yu Sian, er berkata, suamiku, aku istrimu. Apakah kau tega membunuhku? Aku salah. Aku mohon maafkan aku. Oke, mari kita mulai lagi. Ketika para murid di kejauhan mendengar ini, mereka menjadi gila. Mereka ingin mati menggantikan Yu Sian, er. Bahkan Yewudao pun meraung. Ia merasa jiwanya akan terbelah. Dia dengan panik menyegel jiwanya. Lin Xuan juga khawatir. Zhou Tianxi, kamu harus bertahan. Ini adalah wanita yang mematikan. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Suara Zhou Tianxi sangat dingin dan tanpa emosi. Dia tidak akan tertipu. Ketika Yu Sian, er melihat rencananya gagal, air matanya langsung menguap. Ekspresinya menjadi ganas. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Lalu dia meraung ke langit. Orang yang paling dibencinya adalah Lin Xuan. Makhluk kecil itu berani berkomplot melawannya. Dia menamparkan Lin Xuan dengan telapak tangannya. Tubuh Lin Xuan hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Pada saat berikutnya, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan api samadhi sejati. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Tiga ki abadi di tubuh Yu Sian, er menghalangi api sejati samadhi. Namun di saat berikutnya, ki abadi hancur, dan retakan muncul di tubuh Yu Sian, er. Lalu, dengan bunyi, bum, dia terpental. Tubuhnya tertusuk dan hangus menghitam. Dia jatuh dari langit ke tanah. Adapun tanahnya, hancur menjadi jurang yang tak terhitung banyaknya. Ledakan. Api samadhi sejati di langit meletus dengan kekuatan yang menggemparkan bumi. Setelah melemparkan Yu Sian, er, ia menghilang seperti kembang api. Pada saat ini, seluruh sekte Arrai telah menjadi abu. Susunan Ramalan Surgawi diledakan oleh kekuatan api. Cahaya di atasnya meredup, dan sosok Lin Suan menghilang. Ye Udao berada jauh, namun dia tetap dipukuli hingga muntah darah. Dia melihat ke depannya, yang telah berubah menjadi ruang yang kacau. Tubuhnya bergetar, api yang mengerikan. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan ini tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada seorang dewa bumi. Keberadaan Yu Sianer tidak diketahui. Tapi di mana Lin Suan? Dia mendongak, namun sosok Lin Suan telah hilang. 6279 Samadhi Truevire sungguh mengerikan, dan apapun yang dilewatinya hancur menjadi abu. Sang Master Formasi Mantra, yang pernah menjadi penguasa langit ketujuh, kini telah tiada. Adapun Lin Suan dan Liv Daodenir, mereka benar-benar tercengang. Pada saat ini, Lin Suan tidak terlihat dimanapun. Dalam keadaan seperti itu, Lin Suan tidak mampu melawan sama sekali. Mungkinkah dia sudah meninggal? Dia menggelengkan kepalanya dengan panik saat memikirkan itu. Tidak, ini tidak mungkin. Lin Suan tidak mungkin mati. Dia telah menciptakan begitu banyak keajaiban. Dulu, banyak ahli dari Raja Surgawi Paramita yang gagal membunuhnya. Dia pasti masih hidup sekarang. Daodenir Daun berdoa dalam hatinya. Tetapi ketika dia melihat sekelilingnya, dia tidak melihat seorang pun. Daodenir Daun begitu khawatir hingga ia hampir menangis. Pada saat ini, sebuah suara lemah datang dari belakangnya. Jangan khawatir, aku belum mati. Jiwa Liv Daodenir bergetar dan dia berputar. Sesaat kemudian, dia berseru, Hebat! Kau tidak mati! Hebat! Hebat sekali! Tidak salah lagi, sosok di belakangnya adalah Lin Suan. Lin Suan berlumuran darah, dan wajahnya sepucat kain kafan. Namun dia masih hidup, yang membuat Liv Daodenir senang. Liv Daodenir terkejut. Bagaimana kau bisa keluar? Mengapa saya tidak merasakan apapun? Lin Suan berkata, Itu adalah jimat pengganti kematian. Guru Surgawi Senior memberikannya kepadaku. Iya, itu adalah jimat pengganti kematian. Sebelum melancarkan aksinya, Lin Suan sudah merencanakan segalanya, termasuk cara mengendalikan tetua agung, cara menyelamatkan Liv Daodenir, dan cara membunuh Yusian R. Hal terpenting adalah membuat Yusian R. ceroboh, membuatnya mengabaikan Lin Suan. Itu akan memberi Lin Suan kesempatan untuk berhasil. Prosesnya sangat berbahaya. Bahkan jika Lin Suan berhasil, Yusian R. dapat dengan mudah mengubah Lin Suan menjadi abu dengan satu tamparan. Untuk menghadapi kekuatan Yusian R., Sang Master Surgawi telah menciptakan banyak formasi mantra. Salah satunya adalah formasi pergantian kematian. Ini adalah langkah yang paling penting, dan Lin Suan tidak ingin mati. Dengan formasi ini, dia dapat menjalankan rencananya dengan tenang. Seperti yang diduga, saat Yusian R. ingin membunuhnya, Lin Suan sudah mengaktifkan formasi susunan. Karena itu, dia menghindari serangan itu. Senior, kita telah membalas dendam. Kita berhasil. Lin Suan menatap langit dan berkata sambil tersenyum. Sang Master Siklus Surgawi mendarat dengan susunan ramalan Siklus Surgawi yang melayang di sampingnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah menyatu dengan seluruh formasi. Namun, dia tidak tersenyum. Sebaliknya, ada sedikit kesedihan. Jadi bagaimana kalau dia berhasil? Jadi bagaimana kalau dia membalas dendam? Bagaimanapun, dia adalah wanita yang paling dicintainya dulu. Dia tidak merasakan nikmatnya balas dendam. Pada akhirnya, dia mendesah. Mendesah. Sialan. Beraninya kau menempatkanku dalam posisi yang sulit. Kalian semua pantas mati. Pada saat ini, sebuah suara terputus-putus terdengar. Yusian R. benar-benar melayang dari reruntuhan di depan mereka. Luka-lukanya sangat serius. Separuh tubuhnya hangus menghitam, dan ada lubang berdarah di tubuhnya. Organ-organ dalamnya hilang, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Namun, dia masih hidup. Tidak ada cara lain. Dia adalah makhluk abadi. Dia terlalu kuat. Kekuatan hidupnya praktis abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sebenarnya masih hidup. Yewudao terkejut. Dia tertegun. Seberapa mengerikankah serangan tadi? Tetapi pihak lainnya sebenarnya tidak mati. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak mati. Sejujurnya, dia tidak terkejut. Ketika dia memperoleh tiga api sejati, dia tahu bahwa tiga api sejati itu sangat kuat. Satu tiga api sejati dapat melukai makhluk abadi daratan dengan parah, namun tidak dapat dipastikan apakah itu dapat membunuh makhluk abadi daratan. Sekarang, tampaknya sangat sulit bagi tiga api sejati tunggal untuk membunuh seorang abadi tanah. Tapi lalu kenapa? Dalam kondisi Yusianer saat ini, dia bahkan lebih buruk daripada Master Siklus Surgawi. Seberapa besar kekuatan yang bisa dia kerahkan? Senior, teruslah serang dan hancurkan dia sepenuhnya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan berjalan mendekat. Jiwa pedang naga agung muncul, dan rinegan meletus. Lin Suan ingin terus bertarung. Sang Master Siklus Surgawi mengangguk. Aku tidak bisa membiarkanmu keluar dan menyakiti orang lain lagi. Aku akan menekanmu. Anda seharusnya merenungkan diri Anda sendiri. Master Siklus Surgawi mengendalikan formasi dan bergegas mendekat. Menekan aku. Bermimpilah. Apa hakmu? Yusian, Er meraung. Dia bahkan ingin melawan. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa membunuh Lin Suan. Sejujurnya, orang yang paling dibencinya saat ini adalah Lin Suan. Seekor semut kecil telah menyebabkan dia terluka parah. Bukan hanya itu saja, semut kecil ini sebenarnya tidak mati dan masih hidup dan menendang. Tak termaafkan. Energi abadi di tubuhnya dengan cepat memadat. Dia benar-benar sengsara. Energi abadinya telah hancur berkeping-keping. Namun, kekuatannya masih melampaui segalanya. Kamu ingin menyerangku? Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan labu ungu itu lagi. Energi abadi muncul darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yusianer ketakutan. Pihak lain masih memiliki api abadi itu. Dia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Suan menolak untuk menyerah. Akhirnya, Yusianer menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. Delapan sinar cahaya terbang keluar dari tubuhnya dan terbang ke segala arah. Ini adalah delapan buah umur panjang. Dia ingin menggunakan buah-buah ini untuk memikat pihak lain. Tentu saja. Ketika Lin Suan melihat buah umur panjang, dia tertegun dan berhenti sejenak. Pada saat ini, energi abadi di tubuh Yusianer terbakar abis. Pada saat berikutnya, energi itu merobek kekosongan dan menghilang sepenuhnya. Sialan, aku biarkan dia lari. Jangan mengejar. Zou Tianxi berhenti. Lin Suan tercengang. Senior, kenapa? Zou Tianxi berkata bahwa kamu hanyalah seorang kaisar agung dan tidak dapat merasakannya. Baru saja, aku merasakan kekuatan makhluk abadi lainnya di tubuh Sianer. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Berdiri di belakangnya adalah tanah abadi lainnya. Kalau kita bertindak berlebihan di negara kita, kita sama saja dengan mengundang kematian. Ada juga tanah abadi. Lin Suan tercengang saat mendengarnya. Tidak mungkin. Kalau di belakang Yusianer ada seorang dewa tanah, kenapa pihak lawan tidak bergerak sedikitpun dalam pertempuran tadi? Zou Tianxi mengerutkan kening. Setelah berpikir lama, dia berkata, mungkin itu bukan tanah abadi tingkat ketujuh. Aku tidak menyangka dia punya kemampuan seperti itu. Tidak heran dia mampu berkomplot melawanku saat itu. Zou Tianxi sekarang mengerti satu hal. Sejujurnya, Yusianer hanya seorang kaisar super hebat saat itu dan tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Namun, pihak lain melakukannya dan bahkan menyebabkannya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Selama bertahun-tahun, dia sangat ingin tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Sekarang tampaknya hal itu ada hubungannya dengan tanah abadi di belakang pihak lainnya. Siapakah dewa abadi daratan lainnya di level lainnya? Lin Xuan datang dari tingkat pertama, jadi dia memikirkan banyak orang. Mimpi Tuhan, itu tidak mungkin. Namun, mungkin saja itu gajah raksasa. Orang itu sangat sombong. Ada kemungkinan juga bahwa sang abadi ungu bahkan lebih jahat. Tentu saja semua ini hanya spekulasi. Zou Tianxi tetap diam. Dia menatap ke langit. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lin Xuan juga menatap ke langit. Kemudian, dia tercengang. Mungkinkah itu tanah abadi tingkat ke delapan atau bahkan ke sembilan? Dia menarik nafas dingin. Segalanya menjadi sangat rumit. Dia merasakan tekanan. Yusian, R tidak mati dan masih berhubungan dengan makhluk abadi lainnya. Dia harus lebih berhati-hati. Namun, ia harus mendapatkan delapan buah umur panjang terlebih dahulu. Lin Xuan melambaikan tangannya. Pedang Ki berubah menjadi naga raksasa dan terbang kekejauhan untuk mencari buah umur panjang. 6.280 Fraksi Array telah hancur menjadi abu. Berita ini langsung menyebar ke seluruh surga ketujuh. Semua orang tercengang. Di mata mereka, Fraksi Array adalah penguasa tertinggi. Itu adalah tempat yang mereka dambakan. Dengan adanya dewa bumi di sana, mustahil tempat itu bisa dihancurkan. Namun kini, Fraksi Array telah tiada. Yang ada hanyalah reruntuhan. Sekalipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tak terhingga, mereka masih mampu merasakan kekuatan penghancur itu. Semua orang gemetar ketakutan. Siapakah itu? Siapa yang menghancurkan fraksi Array? Dimanakah Array imortal? Mungkinkah dia juga sudah meninggal? Demi Tuhan, bahkan Array imortal pun dikalahkan. Kekuatan orang ini lebih tinggi dari Earth Imortal. Semua orang ketakutan dan putus asa. Dalam kompetisi formasi susunan, semua orang dari keluarga S gemetar ketakutan. Pemimpin keluarga S juga berlutut di tanah. Sebelumnya, dia pernah terluka para oleh dua kaisar agung yang hebat. Dia hampir mati. Namun, dia masih bisa melarikan diri jika dia mau. Dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menunggu pertempuran berikutnya. Selama fraksi Array menang, Islord Mansion pasti akan mati. Namun, hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya. Fraksi Array tidak hanya tidak menang, tetapi mereka juga hancur menjadi abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapakah yang berada di balik Iskonti Mansion? Bahkan orang-orang di Iskonti Mansion tidak dapat mempercayainya. Mereka benar-benar bertekad untuk mati. Bagaimanapun, menyinggung fraksi Array akan menghasilkan hasil yang menyedihkan. Namun, situasi saat ini seperti mimpi. Bahkan penguasa istana pun gemetar karena kegembiraan. Dia berhasil. Lin Gongzi benar-benar berhasil. Kali ini, dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia tertawa keras. Hancurkan keluarga Is. Tetua pertama juga meraung. Dia sekarang menjadi pelayan Zhou Tianxi. Pada saat ini, dia pasti menjadi gila. Berkat usaha bersama mereka berdua, pemimpin keluarga Is terpaksa mundur. Pemimpin keluarga Is sudah ketakutan setengah mati. Dia tidak berani melawan lagi. Dia berbalik dan melarikan diri. Namun, dia terluka parah dan akhirnya dibunuh oleh mereka berdua. Dengan kematian pemimpin keluarga, keluarga Is langsung dikalahkan. Satu keluarga formasi teratas hancur begitu saja. Pemimpin Is County sangat gembira. Setelah menghancurkan keluarga Is, mereka akan menjadi dua kali lebih kuat dari sekarang. Memikirkannya saja membuat mereka gembira. Tentu saja mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kepala Istana Daerah Timur berkata, semuanya, dengarkan baik-baik. Tanpa izinku, tidak seorang pun boleh menyentuh harta karun keluarga Is. Dia ingin meninggalkannya untuk Lin Suan. Dia hanya bisa mengambilnya jika Lin Suan memberikannya padanya. Lin Suan tidak memberikannya padanya, jadi dia bahkan tidak berani melihatnya. Bagaimanapun, Lin Suan baru saja menghancurkan Sekte Ar Rai. Jika dia ingin menghancurkan Istana Daerah Timur, itu akan menjadi hal yang mudah. Sekte Ar Rai kini telah hancur. Lin Suan berdiri di sana, wajahnya pucat. Melihat kehampaan di sekitarnya, dia mendesah. Sayang sekali, ini adalah Sekte yang didirikan oleh seorang Dewa Tanah. Ada berapa harta karun? Angka itu pastinya di luar imajinasi. Namun kini, segalanya telah hilang. Itu karena tiga api sejati terlalu mendominasi. Satu serangan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, dia tidak menyesalinya. Kali ini, ia mampu mengalahkan Yu Sian, R karena tiga api sejati. Ayo pergi. Lin Suan telah memperoleh delapan buah umur panjang yang tersisa. Sudah waktunya untuk pergi. Dia menatap Zou Tian Xi dan berkata, Senior, aku sudah membalas dendam. Yu Sian, R bukan lagi ancaman. Selanjutnya, Anda dapat memulai Sekte baru. Tidak, aku sudah bosan. Zou Tian Xi menggelengkan kepalanya. Namun, dia masih menatap Lin Suan dan berkata, Jangan terburu-buru pergi. Tunggu di sini selama beberapa hari lagi. Kali ini, kau bukan saja telah menyakiti Yu Sian R, tetapi aku takut makhluk abadi di belakangnya juga tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membuat beberapa susunan lagi untukmu sehingga kamu bisa melindungi nyawamu di jalan. Terima kasih, Senior. Lin Suan sangat gembira. Formasi yang diberikan kepadanya oleh seorang abadi tanah benar-benar mengerikan. Kemudian, Lin Suan dan Ye Wu Dao pergi. Mereka menuju medan pertempuran kompetisi formasi. Warga East County Mansion masih menunggu. Salam, Lin Gong Xi. Ketika kepala istana daerah timur melihat Lin Suan, dia segera memimpin orang-orangnya untuk memberi hormat. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana dengan keluarga es? Kepala istana daerah timur berkata, kepala keluarga es telah terbunuh, dan yang lainnya telah ditindas. Mengenai sumber daya dan harta karun keluarga es, kami tidak berani menyentuhnya. Kami menunggu Lin Gong Xi memutuskan. Hmm. Lin Suan mengangguk, dan sudut mulutnya melengkung. Kepala daerah timur ini sangat bijaksana. Dia berkata, kami akan mengambil sebagian sumber daya kultivasi. Sedangkan sisanya, kami tidak akan mengambilnya. Juga, East County Mansion dapat menelan keluarga es. Terima kasih, Lin Gong Xi. Kepala istana daerah timur merasa gembira. Kemudian, dia membagi anak buahnya menjadi dua kelompok. Salah satunya adalah Lan Ying Ying yang akan membawa anak buahnya kembali ke klan. Lan Ying Ying kembali bersama Lan Ying Ying dan mengambil semua sumber daya kultivasi dan harta karun kelas atas dalam keluarga dan memberikannya kepada Lin Suan. Setelah itu, dia secara pribadi membawa Lin Suan ke klan es dingin untuk mengumpulkan harta mereka. Panen kali ini sungguh melimpah. Ye Udao tercengang karena jumlah harta kali ini melampaui harapan mereka. Itu menumpuk seperti gunung. Setelah Lin Suan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika Sekte Array tidak dihancurkan, berapa banyak harta karun yang akan ada. Jumlah harta karunnya mungkin sepuluh kali lipat dari ini. Lupakan. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Setelah membagi sumber daya dan pil obat dengan Liv Daodenir, Lin Suan pergi. Kepala Istana Daerah Timur awalnya mengira Lin Suan akan kembali ke keluarga bersamanya. Namun, dia tidak melakukannya. Lin Suan tidak kembali ke Istana Daerah Timur, tetapi pergi keruntuhan Sekte Array. Bukan hanya dia, tetapi Zhou Tian Xi juga tidak kembali. Susunan Ramalan Langit Agung telah sepenuhnya meninggalkan Istana Daerah Timur. Di masa depan, dia tidak akan pernah kembali. Warga East County Mansion mendesah. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Karena mereka tahu bahwa ada sejenis Dewa Bumi di dalam susunan itu yang tidak bisa mereka provokasi. Terlebih lagi, meskipun mereka tidak memiliki Array Ramalan Langit Agung, mereka masih bisa menelan keluarga es. Itu adalah panen yang besar. Pada saat berikutnya, Lin Suan dan Ye Wu Dao mulai berkultivasi. Lin Suan terus memasuki Array Ramalan Langit Agung dan mengaktifkan api sejati samadi untuk meredam tangan kanan emasnya. Sebelumnya, ia telah melunakan 20 tulang. Kali ini, ia melunakan seluruh tangan kanannya. Tangan kanan emas yang membentuknya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Ye Wu Dao juga memperoleh sejumlah besar sumber daya. Ini adalah sumber daya yang telah dikumpulkan keluarga es dan Istana East County selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, dia segera mulai mengolah tatanan langit dan bumi. Hantu Raja Abadi yang misterius mengelilingi tubuhnya, seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang. Tepat saat mereka berdua tengah berkultivasi, di suatu tanah tandus dan bobrok di langit ketujuh, ada sesosok cantik bersembunyi di sana. Itu Yusian, Luka yang dialami Yusian R. sungguh serius. Ia malah berpikir, antara luka-lukanya dan luka-luka Master Siklus Surgawi, mana yang lebih serius. Dia tidak tahu. Namun, dia akhirnya merasakan penderitaan Zou Tianshi. Itu lebih buruk dari kematian. Sialan, semut kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya ada satu sosok di mata Yusian R., dan itu adalah Lin Suan. Semua gara-gara anak inilah dia sampai terluka parah. Dia ingin membalas dendam. Dia harus membalas dendam. Sambil memikirkan hal itu, dia mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah manik-manik berwarna ungu. Lalu, dia menghancurkannya.